Keberadaan makhluk gaib di Indonesia, bukanlah suatu hal yang tabu. Bahkan tiap-tiap daerah di sini, memiliki ceritanya tersendiri terhadap makhluk gaib. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya, supaya mendapatkan notifikasi, saat saya upload video terbaru. Kalimantan, daerah dengan kekayaan alam dan suku bangsa yang beragam. Di balik keberagaman yang menyita perhatian, terdapat sosok makhluk yang mengerikan, yang meneror masyarakat di sana, yaitu kuyang. Apa itu kuyang? Menurut mitos warga Kalimantan, sosok kuyang digambarkan sebagai seorang wanita, yang mampu melepas kepalanya dari bagian tubuhnya. Kuyang biasa terbang bersama organ tubuhnya, seperti jantung, hati dan ginjal, yang terlihat bersama kepala, dengan rambut panjang yang menjuntai. Tak hanya sosoknya yang menyeramkan, sifat dari kuyang pun membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Pasalnya, kuyang digambarkan sebagai hantu, yang suka menghisap darah bekas ibu melahirkan, serta bayi yang baru saja dilahirkannya, dengan dua gigi taring tajam, di sisi kanan dan kiri mulutnya. Konon, kuyang sendiri berasal dari seorang wanita, yang menuntut ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, mereka akan terlihat seperti manusia normal, yang berjubah hitam. Namun, saat malam tiba, kuyang akan menjadi makhluk penghisap darah, yang mencari wanita yang tengah hamil besar, untuk diusap perut dan diambil darahnya. Warga yang mengaku pernah melihat sosok kuyang, menggambarkan kuyang seperti burung besar. Meskipun begitu, rupanya kuyang dipercaya takut dengan bawang merah, cermin, pisau, serta sisir. Oleh karena itu, salah satu budaya yang sering diterapkan masyarakat Kalimantan, adalah meletakkan benda-benda tersebut, di dekat seorang ibu yang baru saja melahirkan dan bayi mereka. Selain itu, kuyang juga dipercaya takut dengan tali ijuk, karena bagian organ tubuhnya, yang dapat tersangkut di sana. Berdasarkan kepercayaan tadi, tidak sedikit masyarakat Kalimantan, yang memasangkan tali ijuk, di dinding serta tembok rumah, untuk mencegah kehadirannya. Salah satu cara yang dipercaya, dapat digunakan untuk membunuh kuyang, yaitu dengan menemukan bagian bawah tubuhnya. Setelah itu, benda-benda tajam harus dimasukkan pada sambungan lehernya, sehingga, akan mencegah kuyang bersatu lagi dengan tubuhnya. Dengan begitu, maka kuyang akan perlahan mati karena lemas. Menurut cerita, di Kalimantan sendiri, terdapat minyak spesial, pengusir kuyang yang disebut dengan, lengokawiyang. Demikian penjelasan apa itu kuyang, makhluk gaib yang terkenal di Kalimantan. Apakah kamu percaya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Serta, share video ini, ke teman-teman kalian semua. Salam hangat Youtube. Terima kasih telah menonton video ini.